Halo semua, di video kali ini kita akan membagikan tutorial cara membuat silky buding. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 pak silky buding, 1 pak standing poach, kita pakai merek dipak dengan ukuran 9x15 ya, 700 ml air, pisau. Pisau ini kita gunakan untuk membuka kemasan pada silky buding, pengaduk, dan juga garpu. Video kali ini adalah video pertama dari kita, jadi buat kalian jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Langkah pertama, nyalakan api, tuang air ke dalam panci, Saat memasak silky buding ini, kalian cukup menggunakan api sedang saja ya. Kemudian, tuang silky buding. Oh iya, silky buding kali ini yang kita gunakan adalah merek Florisa dengan rasa bubble gum. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, aduk silky buding hingga merata dan lakukan terus sampai air mendidih ya. Jika sudah dirasa cukup dan air sudah mendidih, matikan kompor. Siapkan kemasan standing poach tadi. Oh iya, untuk mempercantik standing poach, kalian bisa menggambar kartun, emoji, maupun tulisan-tulisan yang menarik di bagian luar standing poach ya. Selanjutnya, masukkan silky budingnya. Perlu diingat, saat memasukkan silky buding, silky buding harus dalam keadaan hangat, tidak boleh panas. Karena jika panas, akan merusak kemasan standing poach dan juga tidak baik untuk kesehatan. Lakukan terus secara berulang sampai adonan silky budingnya habis ya. 700 ml air dan 1 pak silky buding ini bisa jadi 7-10 silky buding dalam kemasan standing poach ukuran 9x15. Dan saat ini silky buding siap dinikmati! Sampai jumpa di video selanjutnya!